Tingkatkan kapasitas dan jejaring antara pelaku wisata di Temanggung, Dinbutpar adakan temu pelaku wisata sekabupaten Temanggung di objek wisata Rowo Gembongan Kalor. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adakan temu pelaku wisata yang berlangsung di objek wisata Rowo Gembongan Tegawano Kaloran selasa 16 Januari 2024. Ajang komunikasi dan koordinasi antar pelaku wisata sekabupaten Temanggung ini diikuti oleh 24 penggiat wisata. Kegiatan rutin yang sudah tiga kali dilakukan ini sebagai upaya untuk terus mensinergikan antar objek wisata di Temanggung. Menurut Hendra Sumariana, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung, dalam pertemuan kali ini membahas tiga agenda. Yang pertama, evaluasi libur Nataru. Kedua, peningkatan kapasitas. Sedangkan yang ketiga, membangun jejaring antar pelaku wisata. Akhirnya hari ini kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengumpulkan para pelaku wisata di Kabupaten Temanggung, para pemilik objek wisata di Kabupaten Temanggung untuk bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi terkait. Satu, agendanya adalah evaluasi liburan Nataru kemarin. Jumlah pengunjungnya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Yang kedua, kita akan meningkatkan kapasitas para pengelola wisata lewat pertemuan hari ini, pemahaman, pengetahuan bagaimana mempertahankan kualitas untuk objek-objek wisata. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah membangun jejaring. Karena DTW terkait dengan objek wisata ini kan tidak bisa berbeda sendiri. Harus ada jejaring dengan objek wisata yang lainnya, sehingga para wisatawan itu berkunjung bisa menjadi satu paket beberapa objek wisata. Kepala Desa Tegawano Kaloran Sayoga mengatakan untuk rowo gembongan sendiri sudah terjadi peningkatan pengunjung sejalan dengan pengelolaannya yang sudah terkoordinir dan jejaring sosialnya yang sudah tertata. Rowo gembongan ini mulai merangkak, membaik. Ya karena apa? Karena pengelolaannya juga sudah terkoordinir, terus jejaring sosialnya juga sudah mulai tertata. Alhamdulillah untuk hari-hari Sabtu, Minggu itu, dengan catatan tidak hujan ya Pak ya, ini bisa 2.000, kurang lebihnya 2.000, 2.000 lebih sedikit per harinya. Tapi kalau harian biasa, itu 500-400 pengunjung.